Intro Pacek Thank you Pacek Bipakan lu semangat nih Pacek pagi-pagi ini Semangat Pagi-pagi Semangat Ayo bangun, bangun, bangun Matanya melek, sarapan, olahraga Apapun pokoknya pagi-pagi ini harus semangat Oh ya diingetin lagi ya Kalau mau tweetpik sekarang juga Sarapan paginya itu apa sih dengan hashtag Pagi-pagi sarapan Nah pastinya asik kalau pagi-pagi itu kan beragam Nah tadi aku sarapan sebelum berangkat Air putih dan roti gandum Pake madu Kalau aku tadi gak sempet sarapan jadi sarapannya Tapi sengaja gulanya gak diaduk Dan ngerasain manisnya belakangan Udah bosan yang awalnya manis Caaaaaa Ya setelah kemarin Sabtu dan Minggu libur Ya pastinya kan pasti Semuanya berlibur dengan keluarga ngumpul Atau dengan sahabat, dengan pacar dan sebagainya Ya dengan Pacek, oh pacar Dengan pacar maksudnya Dan sekarang di hari Senin yang indah ini Kita harus kembali bangkitkan semangat kita Di pagi-pagi Wow Oke Ngomong-ngomong seorang di libur kemarin Ada konser yang sangat luar biasa Konser akbar ya bukan konser Katy Perry Si akbar ya dia konser Si akbar cuman nonton Katy Perry Katy Perry kemarin heboh banget ya Karena banyak banget yang dateng kesana Keren banget Aksi panggung Aksi panggung kostum semuanya itu Aku sampe jelit-jelit ngeliatnya Aku ngeliat di pet orang Heee Kirain nonton Mahal Saya kemarin sebetulnya juga nonton Tapi Karena saya ada tugas ya Oh sombong ya banyak kerjaan ya Aku di bagian luar Di luar Aku kan yang bersih-bersih Yang penting kan nonton konser Ya ternyata konser Katy Perry yang diadakan Kemarin di Indonesia Convention Exhibition Sabtu 9 Mei 2015 Itu namanya konser Prismatic World Tour Dateng banyak banget Dan katanya konsernya luar biasa keren Seperti apa yuk kita liat Ini dia Sendai 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 our final season What do you say Thank you Terimakasih Shhh Terimakasih Terimakasih I can see I can see quand itu Terimakasih Kayene Sendai How do you say it i love you How can you talk about However There's people all where I steal aku cinta kamu aku cinta kamu aku cinta kamu nah itu dia beruntung banget yang di naikin ke atas untuk aku ngajarin Katy Perry bahasa Indonesia kalau saya yang disuruh deket-deket Katy Perry pasti udah heboh sendiri tadi dengar kan tadi dengar kan ngomongin Katy Perry aku cinta kamu ya kan jadi dia menurut kamu kostumnya gimana keren gak kostumnya keren banget tadi kalau kita lihat di VT tadi kostumnya tuh warnanya kuning ke blur-bluran gitu ya itu emang sengaja di blur yuk kita duduk dulu ya pemilihan tempat duduk harus sesuai dengan hari oke apa maksudnya itu berarti gue disitu pak katanya disitu pak ngerasain dulu yang ini ya udah disini deh oke disini ini mau kemana sih duduknya aduh tapi keren banget deh Katy Perry sayang saya gak bisa dateng ya kemarin kita gak sempat dateng kebetulan aku ada arisan kalau aku sih tiketnya mahal hahaha emang kenapa cowok gak boleh arisan apa apa tau kalau aku sih tiketnya mahal hahaha buat susu anak aja deh nantilah ganti Katy Perry makasih udah dateng ke Indonesia udah konser disini nanti gantiannya saya dan grup band saya akan konser di tempat oh promo ini ya aku kan baru ngeluarin single album aku yang terbaru luar biasa bisa di cekidot dong bisa nanti lihat aja single terbarunya udah ada di kutub ya di youtube oh di youtube eh Sti pagi ini kamu keliatan lebih cerah masa sih emang kemarin-kemarin enggak gak tau pagi ini keliatan seger aja kamu itu alis bulu mata itu diwarnain ya enggak ini bulu mata natural asli ini aku punya turunan Shinchan jadi bulu matanya bulu matanya tebel alisnya kayak warnanya agak abu-abu burik gitu ah abu burik gak ini natural natural biuti biuti ya biuti bintin ya ngomong-ngomong soal bulu mata sama alis hati-hati loh kalo warnain warnain bulu mata sama alis kenapa yang memang warnain ada berita bahwa anak berusia 13 gadis berusia 13 tahun buta gara-gara mewarnai alis dan bulu matanya ya ampun gadis ini bernama Masha Khuznetsova pasti dari orang Rusia dia berusia 13 tahun buta karena ingin mewarnai alis dan juga bulu matanya waktu itu sempat bilang dia ingin menjadi penyicilik jadi dia mempercantik diri di salon nah itu dia orangtuanya menuntut pihak salon tetapi salonnya tidak mau disalahkan aduh jadi harus hati-hati ya bahkan pakar kecantikan berpendapat bahan kimia pewarna pewarna alis yang belum tercampur dengan rata atau tercampur dengan maksimal itu bisa mengakibatkan kebutaan jadi memang harus hati-hati ya ini kejadian yang memilukan sekali ya cantik boleh pergi ke salon boleh tapi tetap harus hati-hati kalau ngomong soal cantik menurut aku gak perlu dimaksimal dari luar yang paling penting yang pertama cantik itu dari dalam inner beauty itu dulu yang harus dikembangkan dimaksimalkan baru dari luar masar kecantikan ya aku akan kecantikan oke ini kita akan lihat pemirsa bentuk alis dari masa ke masa coba kita lihat dulu yang era jaman dulu lah era kolonial eh sebutan buat ini apa pagilisius ya pagilisius silahkan pagilisius ini ada era kolonial bisa dilihat nih era ini mana coba alisnya era kolonial nah itu dia wow wih alisnya ini alisnya bentuk alisnya masih tipis ya mungkin natural war ini sebutannya tikungan kasablanca ya alis tikungan kasablanca oh apa meletotnya dikit doang ya meletotnya dikit doang seset gitu ya tikungan kasablanca kan gak terlalu tajam ya ini meletotnya cuman dikit doang nah itu era kolonial kalau di 1920 ini ada lagi era 1920 tuh wih agak tajam lebar ke samping itu masih tipis cuman dia agak ngekngok ya agak ngekngok agak ngekngok ya ini alis jenis pengkolan jenis pengkolan jenis pengkolan jenis pengkolan ini alis jenis tempat mangkalnya ojek-ojek ya jadi pengkolan ya tapi mukanya lihat dong nah ini era 1940 lebih berbentuk ya keren ya agak naik terus dituruhin lagi sedikit ini namanya alis bumerang set bentuknya naik gitu set set ada checklist di balik ya itu oke tapi udah bagus lah menurut saya sih jadi bentuknya agak tebal bengkuk nah ini 1980 ini kamu pasti tahu siapa ini bentuk oh tebel tapi ya ini cewek ini kamu tahu siapa ini brok shield brok shield itu alis gara-gara alis dia semua pengen kayak gini tapi kembali lagi dong eranya dia jadi bener-bener alis yang nyambung gitu hmm ini brok shield di tahun 1980 nah ini 1990 ini alisnya alisnya tipis lagi tapi kelihatannya kayak udah gak ada alis tapi ini dibentuk pakai pensil sendiri ya tapi bentuk alis era 90an kalau di Indonesia itu yang pertama kali ngetrend tuh Chris Dayanti alis Chris Dayanti gitu bilangnya ini tahun 2010 dan ada tips juga apa namanya panggil di shields kalau mau memakai alis pakai pensil usahakan pakai pensil 2B ini bagus jadinya mau ujian mau ujian nih kalau era sekarang nih alisnya kembali lagi tebel ya tebel jadi balik sebenernya balik lagi ke dulu cuman emang lebih menarik alis tuh agak tebel makanya sekarang ada teknik sulam alis juga sulam alis sulam alis tapi bener ya era 90an tuh sempet ngehits banget yang alis cuman satu garis doang gitu jadi bener-bener bukan pengkolan atau itu udah tanjakan kamu disulam gak nih alisnya enggak 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 aku cuman dikasih arsiran dianyam 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 doang ini natural kok tapi sekarang mungkin ya kita prediksi alis-alis ke era berikutnya mungkin tahun 2020 mendatang itu akan seperti apa ini ada beberapa prediksinya salah satu contohnya ini ini alis yang pertama coba kita lihat coba kita lihat ya alis alisnya sudah mulai aneh-aneh ada yang bentuknya tadi kan ada yang tipis ada yang tebel nah nah ini ya hahaha 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 gue mau nanya nih gue mau nanya nih ti gue mau nanya nih lihat lu mau nanya sama lu nih yang ini nih ini ini alis apa kalong hahaha alis batman namanya ini ayah matan ini kayak kumis ini pegunungan astaga bentuk kumis alis bentuk pegunungan sama alis bentuk pemandangan ini ada nggak ya bentuknya kayak gini ini ngeri juga ya kayaknya ya ini mungkin prediksi waduh waduh alis terjun payung bagus ya sementara saya sih suka sama alisnya ya ada gunungnya ada orangnya ada juga sawahnya ini alis dari TK Nurul Huda ya ini bagus ya gambarnya ya aduh pak kalau gue sih punya ide kita bikin alis yang ekstrim sekalian apa jadi alis disini semua nih dibuletin sampai sini hitemin semua disini kayak ditonjok ini juga alis gambar daun tuh alisnya jadi dibotakin alisnya dikasih gambar-gambar daun ya ini mungkin tren-tren mendatang ini oke lah ya iya aku bilang sih nggak oke malah enggak ngapain alis kayak begitu pake kayak pepohonan sampai ada jembatan pepohonan begitu tapi emang bajak banget ide-idenya tapi apa tren masa lalu kembali lagi alis tebel kalau jamannya pasti akan kembali lagi cuman wajah aja yang nggak balik lagi tadi kamu sempat di awal bilang katanya ada hashtag apa namanya pagi-pagi sarapan pagi-pagi sarapan iya jadi bagi anda di rumah yang sarapannya apa boleh silahkan dikirimkan tweetnya terserah kalau misalnya sarapannya aneh kayak ada yang sarapan karburator atau busi boleh boleh silahkan 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 kita kirimin apa kirimin aja tweet picnya ke pagi-pagi underscore net nanti kita akan pilih foto yang paling menarik itu bisa mendapatkan hadiah yang pasti hadiahnya keren banget ya keren banget kemarin kan dapet souvenir dari secara sehat ya mungkin sekarang dari ini talkshow dari ini talkshow mungkin ya itu dan show karena souvenir kita nanti dikasihnya di acara mereka iya iya kita tuker souvenir lah tuker souvenir ya selama souvenirnya masih diproses iya oke semakin seru pagi-pagi kita hari ini jadi nanti kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih